Bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza berisi makanan dan obat-obatan dikirim oleh badan PDB, UNRWA, yang diangkut oleh truk diserang oleh militer Israel. Foto-foto yang dipublikasikan pada Senin, 5 Februari 2024, memperlihatkan truk itu tampak rusak berat. Direktur Komunikasi UNRWA, Julieta Thouma mengatakan itu adalah ketiga kalinya konvoy PBB terkena serangan ketika sedang mengantarkan pasokan bantuan ke Gaza Utara. Ia menyerukan kepada semua pihak dalam konflik tersebut untuk menghormati hukum humaniter internasional. Ketua UNRWA sedang mengunjungi tiga negara teluk Arab pekan ini untuk menggalang dukungan setelah para pendonor utama lembaga itu menangguhkan pendanaan menyusul tuduhan Israel bahwa beberapa stafnya terlibat dalam serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023. Sebelumnya, Israel juga pernah memblokir dan menolak akses untuk lebih dari setengah dari seluruh pengiriman bantuan kemanusiaan yang ditujukan untuk Gaza Utara. Dari 51 pengiriman sisanya, 2 diizinkan masuk secara parsial, 34 ditolak akses sama sekali, dan 6 lainnya ditunda oleh kelompok bantuan karena masalah operasional internal, kata Dujari seperti laporan Anadolu, Senin, 5 Februari 2024. Belum jelas apa yang terjadi pada pengiriman lainnya, namun sebagian besar misi bantuan yang diizinkan masuk berisi dukungan makanan untuk daerah yang terkepung. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!